Pemirsa Jatengpos TV beralasan kesulitan membeli narkoba jenis jaun ganja, seorang warga Dusun Saren, Desa Jati Jajar, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, nekat menanam sendiri tanaman ganja di rumahnya. Tersangka diketahui bernama Joko AS alias Jack, 43 tahun, menanam ganja setelah petugas menangkap tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Setelah petugas mengelidah rumahnya, ternyata tidak hanya menemukan barang bukti sabu-sabu, petugas juga menemukan satu batang tanaman ganja setinggi 40 cm tumbuh subur dalam sebuah pot. Kapolres Semarang, AKBP Ariwibowo mengatakan, awalnya petugas menangkap dan menggelidah tersangka Joko di rumahnya. Penangkapan Joko merupakan pengembangan dari penangkapan seorang pengedar sabu-sabu bernama Ngadiman. Petugas mendapatkan informasi dari tersangka Ngadiman jika tersangka Joko baru saja membeli sabu-sabu darinya. Dalam keterangannya, Joko mengaku nekat menanam ganja karena kesulitan untuk membeli. Selain itu, ia mengaku suka mengkonsumsi ganja karena untuk menurunkan tensi darah tinggi yang membuatnya sering marah-marah dan sulit tidur. Tanaman yang diamankan petugas menurutnya sudah berumur sekitar 2 bulan dan siap dikonsumsi. Sebelumnya, ia sudah pernah menanam satu batang ganja dan sudah habis dikonsumsi. Saya suka tensi darah tinggi, suka marah, suka selesai tidur. Saya bisa menggunakan ini untuk membantu tidur dan menurunkan tensi. Aspektif, Pak? Iya, sangat aspektif. Kalau jadi isi penanam, sudah berapa lama ini penanam? Kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan? Bagaimana ini? Dari teman lama atau lama? Selama tidak bertemu. Berapa batang ini? Sudah cukup lama sih. Cuma ini yang terakhir dipakai, baru nanong. Kita bulan 5. Belum. Selain ini apa, ada lagi lokasi untuk nanamannya? Ini saya taruh di topi-topi atas kamar mandi. Ya, di lokasi lain mungkin di lutan? Ada di tanam tempat lain? Tidak. Jadi tidak ada di tanam tempat lain, yang bersangkutan nanam mencoba di pot, hasilnya seperti ini. Sudah kurang waktu 2 bulan. Ini untuk dikonsumsi sendiri atau? Dari pengelidahan di rumah tersangka, menurut Kapolres, selain menemukan satu batang tanaman ganja, petugas juga mengamankan barang bukti satu buah pipet kaca di dalamnya, dan masih ada sisa sabu habis pakai, dan satu buah alat hisap sabu. Sementara itu, tersangka Ngadiman, 40 tahun warga desa Kelurahan Harjosari, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, yang memasuk sabu-sabu kepada tersangka, Joko diduga merupakan kurir sabu-sabu dan pil ektasi. Dari pengelidahan yang dilakukan di rumah Ngadiman, petugas menemukan berbagai barang bukti narkoba. Antara lain berupa 11 paket sabu-sabu dikemas dalam plastik klip siap diedarkan, masing-masing seberat 5 kg. Selain itu, 2 paket sabu-sabu masing-masing seberat 91,55 gram dan 86,06 gram. Petugas juga menemukan 1 paket plastik klip berisi 68 butir pil ektasi dan 1 buah alat hisap sabu-sabu. Atas perbuatannya, tersangka Joko dijerat dengan pasal 111 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkoba dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sedangkan tersangka Ngadiman dicerat pasal 114 ayat 2 dan pasal 112. Terima kasih. Tertanya berapa kali? Tertanya berapa? Tertanya berapa? Tertanya berapa? Kalau yang kemarin kantongan. Hah? Kantongan nggak saja. Kantongan? Rupa kantongan saja? Satu kantong 5 gram. Satu kantong 5 gram. Ya? Dijual berapa rata-rata? Tertanya berapa? Tertanya enggak tahu sudah semane sebentar saja. Jadi yang menerima dari saudari-saudari DPO yang disebarkan sesuai dengan perintah yang disampaikan oleh saudara IR. UU RI nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Abdul Muish, Jatengpos TV melaporkan dari Ungaran, Jawa Tengah. Sampai jumpa di video selanjutnya.